Kitab Bilangan, Pasal 17 Allah membuktikan Harun Imam Agung Tuhan berkata kepada Musa Berbicara lah kepada orang Israel Ambillah dua belas tongkat kayu dari mereka Ambil satu dari setiap suku Tuliskan nama setiap orang pada tongkatnya Pada tongkat Lewi, tuliskan nama Harun Harus ada satu tongkat untuk setiap kepala suku yang dua belas itu Taruhlah tongkat itu dalam kemah pertemuan Di depan kotak perjanjian Itulah tempat aku bertemu dengan kamu Aku akan memilih seorang menjadi imam Kamu akan tahu siapa yang kupilih Karena tongkatnya bertunas Dengan cara itu, aku menghentikan umat Agar tidak lagi mengeluh terhadap engkau dan aku Jadi, Musa berbicara kepada orang Israel Setiap pemimpin memberikan sebuah tongkat dari setiap suku kepadanya Ada dua belas tongkat Dan satu adalah milik Harun Musa meletakkan tongkat itu kehadapan Tuhan dalam kemah pertemuan Besoknya, Musa memasuki kemah Ia melihat bahwa tongkat Harun Tongkat dari keluarga Lewi adalah satu-satunya yang bertunas Tongkat itu bercabang dan menghasilkan buah badam Jadi, Musa membawa semua tongkat keluar dari tempat Tuhan Dia menunjukkan tongkat itu kepada semua orang Israel Mereka semua memandang kepada tongkat itu Dan setiap orang mengambil tongkatnya masing-masing Kemudian Tuhan berkata kepada Musa Kembalikan tongkat Harun ke depan kotak perjanjian Itulah menjadi peringatan bagi orang yang selalu melawan aku Itulah yang akan menghentikan mereka mengeluh terhadap aku Sehingga aku tidak membinasakan mereka Musa melakukan yang diperintahkan Tuhan kepadanya Orang Israel berkata kepada Musa Kami tahu bahwa kami akan mati Kami hilang Kami semua akan binasa Setiap orang yang mendekati tempat kudus Tuhan akan mati Apakah benar bahwa kami semua akan mati?